Isolasi mandiri selama 14 hari di rumah bagi anak yang dinyatakan positif COVID-19, walau hanya bergejala ringan, tentu sangatlah sulit dilakukan. Orang tua dituntut mampu mengajari anak berdisiplin dengan tidak keluar dari rumah dan mematuhi protokol kesehatan selama menjalani isolasi. Yang dialami keluarga pasangan Davi Abdullah dan istrinya yang berprofesi dokter di rumah sakit umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Bersama tiga anaknya termasuk satu anak balita, keluarganya dinyatakan positif COVID-19 pada September 2020. Selama 14 hari menjalani isolasi mandiri di rumah, Davi mengisi waktu dengan keluarga, mulai pagi dengan berjemur, menggambar, hingga menonton bersama. Agak sedikit sulit ataupun terbeban mereka mempertanyakan kenapa tidak bisa keluar, bermain gitu. Dan itu untuk menjelaskan itu di awal agak sulit. Nah kemudian di hari ketiga keempat baru terbiasa dengan kondisi yang harus mereka jalani, yaitu isolasi mandiri di rumah. Ada beberapa gejala yang mentimbul di awal, seperti batuk, kurang enak badan, lemas, demam, mentret, itu dirasakan oleh anak-anak, apalagi yang bayi waktu itu. Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh menyebut, terhitung sejak Mei 2020 hingga 20 Juni 2021, sedikitnya 1.381 anak dinyatakan terinfeksi COVID-19, dan 21 anak meninggal akibat terpapar COVID-19. Ibnu, Banda Aceh, Aceh.